Kalau aku terus bertahan dengan kesakitan atau aku terus bertahan dengan kekecewaan Atau semua yang sifatnya negatif itu aku pertahankan di dalam diri Aku sama dengan aku itu, aku ngerasa berarti aku ini gak percaya sama apa yang sudah Allah gariskan untuk aku Nah sempet menarik diri juga nih Kak waktu apa yang sebelumnya Aku sempet juga lu gagal dalam rumah tangga itu update romanti sendiri gak sih Kak sampai akhirnya Kak itu aku pikiran kayak yaudah deh humpur dulu aja karena takut banget komentar dari orang-orang gitu Enggak, aku termasuk orang yang gak peduli dengan orang-orang berkomentar apa silahkan-silahkan saja gitu Karena kita yang menjalani kehidupan kita ini, kita yang tahu kehidupan diri kita sendiri Yang pasti soal kehidupan pribadi saya memang gak mau banyak keluar-keluar di media sosial Supaya kita juga gak memancing orang kan Kalau kita juga banyak bercerita pasti orang juga akan terpancing untuk berkomentar gitu Makanya aku cuma kalau di media sosial ya baginya cuma tentang anak-anak, teman sama suami Hal-hal yang biasa-biasa aja lah makan bareng Terus, oh sama anak lagi di rumah lagi ngapain perkembangan anakku gitu-gitu aja Kalau ada trauma jujur aja ada sebetulnya dari masa lalu Tapi karena suamiku hari ini seorangnya tuh kuat, pribadinya kuat Jadi dia bisa membangkitkan aku, bisa membawa aku, bisa mengajak aku kembali gitu Untuk ayo kamu keluar lagi, lihat keluar rumah, lihat dunia luar lagi, kamu masih bisa berkarya, abang support, kamu butuh apa Kayak gitu, suamiku sangat support lahir batin Tapi kalau misalnya dari trauma yang sendiri, apa sih yang membuat kakak tuh waktu itu bener-bener kayak takut untuk melihat dunia luar gitu Sampai akhirnya suami kakak yang sekarang tuh mau ngajak kakak untuk bangkit kembali Gak siap ketemu orang itu karena males ditanya-tanya ya Ditanya-tanya misalnya ini kemana, gak pernah ini gitu-gitu kan gak enak lah untuk dijawab Karena itu memang bener-bener aku gak mau jadi konsumsi orang Biarlah itu jadi bagian dari kehidupan masa lalu yang sudah aku lupakan gitu, cukup menjadi pelajaran aja Lebih kayak gitu, lebih ngejaga untuk aku gak mau orang banyak bertanya-tanya sama aku Karena aku gak mau di ini lagi, diinget-ingetin lagi, dikorek-korek lagi Karena aku bener-bener udah move on Cepet, aku tuh move onnya cepet banget karena dukungan dari suami aku yang total Jadi dia menyertai aku itu dari psikis, mental, jiwa tuh semuanya Suamiku menyertai aku step by step Sampai hari ini aku bener-bener bisa berdiri sekuat hari ini Bisa ketawa, lepas, bisa ngadepin orang, orang bertanya aku udah bisa Ah, bisa kayak gitu Berarti dukungan dari suami yang sekarang juga kuat banget ya buat kamu Iya, itu yang paling terasa di samping suami juga kan keluarga ya Iya, ibu, ibu, bapak, kakak, kakak itu semuanya Memang keluarga aku tuh, apa tuh, utuh Keluarga aku tuh keluarga yang solid banget Jadi kalo misalnya salah satu diantara keluarga tuh kenapa tuh Rambil-rambil langsung, kenapa nih? Solusinya apa? Kayak gitu Makanya di Aku anak paling kecil Ngerasa banget Kakak-kakakku Kakak-kakak iparku Orangtuaku tuh bener-bener Nemenin aku Gak pernah nindalin aku Berarti dalam kehidupan kakak yang sebelumnya juga keluarga sangat tembukannya juga ya Dan kayak support terus ya? Sangat, sangat support Apa sih akhirnya yang membuat saksulis akhirnya kembali gitu Dalam mencoba kembali? Lari dari ketakutan yang di dulu tuh, kakak? Kalo aku terus bertahan dengan kesakitan Atau aku terus bertahan dengan Apa itu? Kekecewaan Atau semua yang sifatnya negatif itu Aku pertahankan di dalam diri Aku sama dengan aku itu Aku ngerasa berarti Aku ini gak percaya Sama apa yang sudah Allah gariskan untuk aku gitu Karena Ya, sebagai seorang yang beragama Sebagai seorang yang beriman itu Aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan aku Itu udah menjadi takdir hidupku gitu Allah udah menggariskan aku untuk menjalani ini Karena aku mampu Dan tidak mungkin selamanya aku akan berada di Tempat yang gak baik Di kondisi yang tidak baik Makanya kalo aku percaya sama Allah Ya, aku harus Percaya bahwa kehidupan ke depan itu akan jauh lebih baik Dari situ yang membuat aku tuh Oh kalo aku kayak gini Allah pasti akan marah Berarti sama dengan aku gak percaya Ya, sama apa yang sudah Allah itu nantinya tentukan Dan setelah itu aku ya Mencoba untuk Mencoba untuk Menyembuhkan diri Mencoba untuk Bangkit kembali Dengan Apa aku Dengan pikiran-pikiran positifku sendiri juga gitu Karena aku gak mau kalo aku dalam kondisi negatif terus Nanti berpengaruh ke suamiku Nanti suamiku jadi kena Jadinya Aku jadi Apa Ngasih Auran negatif ke dia Kan aku gak mau Justru aku harus bisa Abang membawa hal positif ke aku Aku juga bisa ngasih feedback positif ke dia Apa Sebagai istri Sebagai ibu dari anak-anak Aku juga harus bisa Memberikan sesuatu yang baik Dari situ semangatku Nah berarti Udah berapa lama nih kak Membangun sama yang sekarang ini? Rumah tangganya baru satu tahun lebih sih Gak satu tahun berapa bulan ya Baru satu tahun lebih lah Satu tahun tapi Kayak udah Memberikan aura positif banget nih kak Dari Kak Suli sendiri Iya Karena itulah Beda ya Sekalipun kita hidup dengan orang Misalnya udah bertahun-tahun Lima tahun lebih Bahwa kan mau sepuluh tahun Tapi kalo kehadirannya tidak ada kan juga Tidak terasa gitu Berbeda dengan misalnya Abang yang baru satu tahun Tapi kehadirannya itu ada Di pikiran Di hati Di mental Ada kehadirannya itu ada Jadi kehadiran itu kan Tidak selalu secara fisik Tapi misalnya Karena sekarang udah ada handphone Orang bisa menyertai kita Melalui Handphone Lihat video call Telepon Misalnya Tiap berapa lama Video call Anaknya Anak-anak lagi ngapain Kamu lagi ngapain Digituin aja Kita udah seneng Udah happy banget gitu Karena apa? Kita ngerasa Oh kita nih diinget Kita nih diperhatiin Cukup Bukan pulang misalnya Berapa bulan sekali Sebulan sekali Terus bawa tas mewah Aku bukan tipe perempuan yang kayak gitu Aku Aku mengidamkan lelaki itu Yang memang Dia hadir di keluarga Dia ada tanggung jawabnya Sama keluarga Dia melindungi keluarga Itu laki-laki Laki-laki omongannya Gak bisa dipercaya Apalagi yang kita mau percaya Gitu Berarti Kak Soli sendiri Tipe wanita yang maunya ada gitu ya Kayak ditemenin Jangan yang cuman kayak material aja gitu ya Aku Memang bukan tipe perempuan yang material Aku lebih ke Apa Batin Lebih secara batin Psikis Pikiran Itu yang menurut aku Paling utama Karena kalau Hal-hal yang sifatnya Yang konsumtif gitu Itu dia kebutuhannya akan meningkat Kita akan haus terus Kita dikasih Misalnya suamiku ngasih uang seribu Nanti besoknya aku bisa minta dua ribu Dikasih dua Abang nurutin ngasih dua ribu Besoknya minta tiga ribu Dikasih tiga ribu Aku akan minta empat ribu Aku akan haus terus kayak gitu Makanya mamaku sempat bilang sama suamiku Kamu jangan terlalu manjain dia Dia ini udah Udah terdidik mandiri Udah terdidik kayak gini Biarin dia kayak gitu Mamaku pesen ke suami aku gitu Jangan dimanjain banget Oh iya mah Enggak kok Nah aku Karena mamaku tau aku tuh perempuan kayak gitu Dan dapet suami yang secara pribadi tuh udah lebih kuat Aku ngerasa banget di inilah Dijagain Nah tapi kedekatan anak sendiri Seperti apa yang Sama suami yang sekarang Alhamdulillah Pokoknya setiap Deddy nya mau berangkat kerja sama pulang kerja Dia udah dipager Jadi sampai dorong mobil Deddy nya Deddy nya udah jalan nih Didorong udah gak keliatan baru Bye Deddy Hati-hati Deddy Terus kalo pulang Itu mobil Deddy tuh Dia udah tau Deddy Mobil Deddy Dia lari Dia ngapain aja Mau dia lagi makan Mau dia lagi mandi buru-buru keluar Mau dia lagi nonton handphone Dia lagi main animal Langsung lari keluar Langsung minta gendong Nanti kalo Deddy nya lagi telepon Atau lagi apa Dia ganggu sampe tuh handphonenya ditaruh Pegang dia 5 menit main ketawa-ketawa Dia lari-lari kejar-kejar Dia paling seneng kalo digendong disini Di bundak Makanya kalo pulang Harus gendong dia dulu Bentar Udah Dia puas sebentar Yang penting dia Aku disapa dulu Kak Sulit sendiri gimana melihatnya Ke anak dekat dengan ayahnya Tidak ada kesulitan Untuk mendapatnya chemistry Misalnya ayah dan juga anak Anakku itu termasuk Anak yang tipenya sulit Untuk deket sama orang baru Nah Memang sama abang ini perlu waktu Agak lama Perlu proses Tapi aku sama abang gak mau maksa Biar senyamannya dia Seluluhnya dia sendiri Nanti pada akhirnya dia yang nyari Bukan kita yang maksa dia Untuk deket sama abang Dan alhamdulillah Dengan pembawaannya abang Anakku Ali sama abang Udah deket banget Sekarang kalo Deddy nya Gangguin adeknya yang bayi Gak boleh Daddy please Daddy no No Daddy Dia kebiasaan bahasa Inggris Setiap hari jadi Kalo ngobrol hari-hari kayak gitu Seneng lah itu gak bisa Itu yang Itu yang aku bilang Hal-hal kayak gitu Itu gak bisa Dinilai dengan material Itu gak bisa Dinilai dengan Uang Dengan harta Itu gak bisa Karena sosok itu Kan gak bisa dibeli Pribadi itu Tidak bisa dibeli Oke Oke kalo bisa kita beli Orang paling bersandiwara Bisa bersandiwara Bisa bersandiwara Jadi orang baik Sebentar Orang gak akan bisa Tahan lama Bersandiwara Aslinya akan keluar juga Tapi ya karena kita ini Gak ada yang bersandiwara Memang kita nih rumah tangga Rumah tangga Pribadinya apa adanya Kita menikah dengan Apa adanya diri kita Kayak gini ya Jadi jalannya ya Dijalaninnya happy-happy aja Itu yang disyukurin Dan gak bisa Gak bisa Gak bisa di Di apa Di san Apa namanya Bukan dibandingkan Gak bisa di Inilah Dengan harta Dengan kekayaan Dengan uang Itu gak bisa Dinilai Dengan itu gitu Itu Itu anugerah Kalo buat aku itu anugerah Hadiah Nah kalo Sekarang kan udah Punya ade lagi nih Ali Nah gimana nih kak Kayak Dia malah seneng Atau Rada rasa cemburu Atau seperti apa Dua minggu pertama Dia Bukan cemburu Dia takut Takut pas adenya Masuk pintu sih Dia seneng tuh Langsung dicium Tapi terus dia langsung Ngelari Ngelet dari adenya Ngelet adenya tuh Dari jauh gini Dari balik Dari balik Dari balik Gorden gitu Kenapa dia ya gitu Sedih aku dua minggu tuh Nangis terus deh Kok dia kayak gini Kayak ngejauh dari aku Ngejauh dari adenya Kenapa Terus abang bilang Biarin jangan dipaksa Gapapa Nanti dia Dia akan belajar Nanti dia akan deket Terus begitu adenya lahir itu Sama dedenya jadi makin nempel kan Mungkin dia Mungkin dia Kok mami sekarang ada yang diurusin lagi Jadi udah dia sama bapaknya terus Maunya Tapi sekarang Kita yang khawatir dikit-dikit Megang adenya Sooyong Sooyong Oh baby Aduh Sekarang jadi was-was Proses lah itulah Semua kehidupan ada prosesnya Dan aku jalanin dengan sabar lagi Berarti kadenya sempet Kayak takut akan kebagi gitu Kayaknya dia gitu Dia belum ngerti banget Tapi sekarang udah tau Kalo semua tetep sayang dia Dia nggak Nah tapi itu Berarti dari Kak Sully sama Abang sendiri tuh Kayak membiarkan itu nanti Dengan sendirinya Atau emang ada pengertian Ngasih pengertian sedikit nggak sih? Suamiku yang lebih banyak ini Lebih banyak approach Pendekatan ke dia Untuk ke adenya itu dia Ali sayang Ali sayang baby dulu Kalo Ali nggak mau sayang baby Daddy nggak mau main sama Ali Baru tuh Itu pertama kali Dia mau cium adenya tuh Pas dadenya mau kerja Mau berangkat kerja Terus digendong sama dadenya Terus dicium adenya Baru tuh Dari situ itu pertama kali tuh Dia mau cium adenya tuh Aduh Dari situ setelah hari pertama Nih 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 Tak tunjukin fotonya nih Nih Ini waktu dadenya mau keluar kota Terus kan Cium-cium ade dulu Baru nanti main sama daddy lagi Udah tuh Abis itu baru Dipaksa Dipaksa baru mau dia Abis itu udah Kita yang jadi Spot jantung Kadang dia mau sama adenya terus ya Kadang lari di belakang kepalanya Kadang Aaaa Oke Kak gimana sih Talia nih Elas bersyukur yang Kasul sendiri Dari yang Masalah sebelumnya Terus sekarang diberikan Keluarga yang Bahagia Terus suami yang Pengertian Yang selalu ada Kadang kali Kadang kali tuh Kita Bukan Bukan kita Ya Kadang kali Banyaklah yang Mengira bahwa Rejeki itu Sifatnya uang Uang dan uang Atau Sifatnya barang mewah Rumah mewah Mobil mewah Itu rezeki Kita lupa Bahwa Keluarga itu Itu Rejeki yang Tidak bisa ditukar Dengan apapun Bahwa Keutuhan rumah tangga itu Itu Rejeki yang Tidak akan pernah Bisa dibeli Dinilai dengan rupiah Jadi kita Jangan lupa Kita punya orang Masih punya orang tua Kita punya Anak-anak yang sehat Kita punya badan yang sehat Kita punya Suami Punya istri Yang Apa Saling support Kita punya pasangan yang Menghargai kita Menyayangi kita Membahagiakan kita Ngasih manfaat Buat kita Itu Itu Rejeki yang Luar biasa gitu Nah Seseringkali kita Lupa Hal-hal yang Hari-hari bersama kita itu Yang kita gak syukuri Yang kita lebih sibuk Kita bersyukur Oh nanti Kita akan dapat uang segini Oh gaji naik Lupa Ini di samping kita ini ada istri Yang selalu ada di rumah Melayani kita Nyiapin makan Jaga anak-anak Rumah bisa bersih Di rumah penuh kehangatan Itu kan Seringkali dilupakan Karena apa Karena hari-hari udah dijalanin Kayak gitu Jadi lupa Bersyukur Giliran nanti ada siapa Yang datang Atau ada apa Tiba-tiba dapet ini Wah itu kayaknya Wah Diterima banget itu Disyukuri banget Tapi lupa nih Yang kayak gini Nah itulah kita belajar Untuk Mensyukuri Hal-hal yang sifatnya Sederhana Tetapi Memiliki arti yang besar Coba kalau begitu Istri atau suami kita Sakit sebentar Udah runtuh rumah Anak-anak misalnya Jadi Apa Makannya bingung Gak keurus Rumah juga jadi Gak keurus Nah itu baru kita berpikir Oh iya Ternyata ada istri Oh ternyata ada suamiku Yang mencari nafkah Yang bekerja Nah yuk kita belajar Untuk Mulai menyadari Hal-hal di sekeliling kita Yang terdekat Sama kita dulu Keluarga itu Disyukuri banget Supaya Pak Allah Lebih memberikan Keberkahan lagi Di rumah kita Itu rezeki masuk Dari Dari pintu manapun Saling mendoakan lah Suami istri Anak-anak juga Insya Allah Dengan gitu Rezeki yang Sifatnya matril itu Akan datang ke rumah kita Oke Disyukuri dari dalam rumah Terus menebar keluar Insya Allah Yang di luar nanti Rezekinya masuk Dan Oke Terima kasih Oke Terima kasih Amin Thank you